Hai, selamat berakhir pekan untuk semua. Nah, hari ini itu tepat tanggal 30 Juli, dimana hari ini juga spesial buat aku, karena hari ini adalah hari ulang tahun ke-Rose, karena hari ini juga hari libur, udah masuk weekend, kepikiran sih untuk bikin kopi. Sambil cerita kali ya, gimana nih perasaannya ulang tahun yang ke-24. Untuk kopinya aku pake ini, Nescafe Gold Decaf. Kalo ini, sepanjang aku tau, cafe ini yang lebih rendah. Kalo misalkan original, dia lebih strong. Oke, kita ambil es batu. Sekalian susunya. Aku kalo minum kopi, biasanya gak aku aduk dulu atasnya, biar kita rasa kopinya masih bisa kerasa di awal. Gimana rasanya merayakan ulang tahun di rumah? Nah, mungkin itu adalah caraku sih. Kebetulan aku introvert. Senang untuk menghabiskan waktu tuh di rumah aja dengan kegiatan-kegiatan yang aku senangi. Soalnya kayak main sama kucing, bikin kopi, lagi pengen nonton film, aku opening the Netflix, atau juga becah buku, atau bahkan yaudah scrolling Twitter atau Instagram. Tapi ngomong-ngomongin tentang perayaan, ulang tahun, rasanya semakin aku dewasa, juga udah di awal usia 20-an. Makna dari ulang tahun itu jadi besar banget, tapi bentuk atau cara perayaannya makin sempit. Bentar. Gimana tuh maksudnya sempit, pai? Jadi maksud aku tuh gini, dengan bentuk dan caranya, kalau misalkan aku flashback dari aku masih kecil dulu, terutama pas masih di usia Blita, perayaan ulang tahun tuh pasti dimeriahkan dengan ngajak teman-teman, atau ngundang teman-teman kelas, terus orang tua mempersiapkan kue, dan itu juga terasa sampai aku SMP. Dan bentuk perayaannya juga mulai berbeda-beda sih. SMP itu dirayakan juga sama teman-teman aku, dan mulailah masa-masa social media, itu jadi salah satu media untuk ucapan ulang tahun. Terus sekarang ketika aku udah kerja, rasanya momen itu jadi kenangan yang seru banget kalau diceritakan. Karena sekarang tuh ulang tahun aku ya sesimpel di rumah aja, ketemu sama mama papa dan meme. Kalau misalnya diucapin sama kerabat dekat, udah more than enough sih buat aku. I think it's about a periodic ya. Gimana sih ulang tahun di usia yang katanya nih, satu tahun sebelum quarter life crisis. I think dulu-dulu, wish-nya tuh kayak pengen sukses, pengen semua achievement bisa tercapai, sekarang lah wish aku tuh cuma satu. Aku bisa masuk ke tahap self-acceptance. Dalam artian, aku bisa menerima bahwa hal-hal kecil pun juga bisa untuk dirayakan. Ini ngomongin sedikit tentang pekerjaan. Aku itu ditempatkan di satu wilayah untuk melakukan riset, dimana bahasa dan kegiatan sehari-hari masyarakat disana tuh jauh berbeda dengan aku. Disitu challenge-nya, kayak ini kalau misalkan aku bisa accomplish, berarti di hari itu aku merasa aku harus merayakan bahwa aku bisa berhasil menutupkan pertentangan itu. Ngerti gak sih? Sampai akhirnya, ini di hari ulang tahun aku, kalau aku lihat-lihat ke belakang, ternyata di fase ini, di fase ketika aku udah masuk ke real world, dunia kerja, ngeliat bagaimana struktur di masyarakat kita itu sangat diverse, dan kita sebagai seorang agent di dalam masyarakat itu tidak memiliki ibaratnya aturan untuk habis ini mau ngapain. Kayak sekolah lah, dulu kan kita tahu tahap selanjutnya setelah SMA adalah kuliah. You know, kayak ada tingkatannya. Sekarang pas dunia kerja, kita gak punya step itu. Makin kesini ngerasa bahwa ternyata merayakan ulang tahun dan bagaimana implementasinya di kehidupan sehari-hari itu, it's a normal thing untuk kita sebagai individual merayakan hal-hal kecil yang bikin kita selalu senang dan semangat melakukan kegiatan itu. So, as a conclusion dari curhatan ini atau catatan lopangannya Pai, ulang tahun aku di 24 ini dari proses self-acceptance, harapannya semoga aku bisa terus mehargai segala kegiatan atau segala hal yang sedang aku kerjakan dan aku bisa feeling content dengan prosesnya maupun hasilnya di akhir. We never know, right? Ketika kita lagi berusaha, usahanya, sorry, hasilnya itu seperti apa, but just loving the process and enjoy the moment with everyone that involved sudah jadi anugerah yang terindah buat aku. So, selamat tahun tahun juga buat teman-teman yang mungkin lagi nonton ini di tanggal yang sama kayak ulang tahun aku, 030 Juli. Happy layout season! Semoga apa yang kita kerjakan, usahakan, dan harapan-harapan itu bisa terwujud di momen yang tepat. Dadaa!